Terdakwa kasus pengancaman penggiat media sosial IGD Ariastina alias Jering hari ini dinyatakan bebas dari lembaga pemasyarakatan kelas 2A kerobokan Badung, Bali dengan cuti bersyarat. Jering menjalani cuti bersyarat selama 3 bulan sebelum dinyatakan bebas murni. Jering bebas dari lapas kerobokan setelah mengajukan cuti bersyarat yang diajukan istri dan kuasa hukumnya. Cuti bersyarat bisa dicabut jika jering kembali terjerat kasus hukum. Jering juga wajib melakukan wajib lapor ke balai pemasyarakatan. Sebelumnya, jering difonis satu tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pengancaman pegiat media sosial Adam Deni. Usai difonis, jering ditahan di rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat, lalu dipindahkan ke lapas kerobokan Bali. Cuti bersyarat dalam arti bukan bebas murni, tapi masih ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh jering. Salah satunya nanti ada komunikasi dan syarat-syarat yang ditemukan oleh Bapas. Oleh karena itu, mungkin waktu di sini sebentar saja, karena dari lapas nanti akan dibawa ke Bapas serat lima dengan Bapas. Nah, selama cuti bersyarat, nanti itu pengawasan ada di bawah tau-tau Bapas. Artinya, bersyarat ini kalau selama di luar, jering ini kembali atau ada hal-hal yang tidak baik lagi, itu bisa dicabut masuk lagi dalam lapas. Tampak presa-syarat. Berkarya, full berkarya. Meskipun saya akan siapkan untuk promosi lagu, promosi bisnis, tidak lagi ada perkara dilema-dilema yang tidak jelas di sana.